Selasa pagi 12 Oktober 2021, bertepat di salah satu hotel kawasan Broni Kota Jambi, Birokesra Setda Provinsi Jambi sukses menggelar rapat koordinasi kebijakan fasilitas, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4KN Provinsi Jambi. Rakor ini berlangsung selama 3 hari dimulai tanggal 11 sampai 13 Oktober 2021 mendatang, yang diisi 7 narasumber di antaranya Setda Provinsi Jambi, Kepala BNN Provinsi Jambi, di Reserse Narkoba Polda Jambi, Asisten Pemerintah dan Kesra, Kaban Kes Bangpol, dan 2 narasumber lainnya dari Birokesra Setda Provinsi Jambi. Rakor ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, yang turut dihadiri Kepala BNN Provinsi Jambi dan para OPD terkait, Kabah Kesra Pelayanan Dasar Setda Provinsi Jambi, dan para peserta Rakor dari Kabupaten Kota. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi Rakor yang dikelar oleh Birokesra Setda Provinsi Jambi. Wagup mengatakan Rakor ini menunjukkan kebersamaan antara pemerintah Provinsi Jambi dengan unsur Forkopimda dan pemerintah Kabupaten Kota dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Jambi. Dirinya berharap ke depan Provinsi Jambi bersih dari narkoba. Wagup mengingatkan kepada semua elemen agar tetap waspada, meski penggunaan narkotika di Jambi turun dari peringkat 4 menjadi peringkat 26 se-Indonesia. Efektif, efisien, tapi justru apa yang kita harapkan, bagaimana Provinsi Jambi ini aman dan bersih dari narkoba. Kita yakin, karena rakor ini adalah mewujudkan, menunjukkan sebuah kebersamaan. Kita rencanakan sama-sama dan insya Allah kita kerjakan sama-sama, kita awasi sama-sama, insya Allah. Sementara itu, Kabupaten Kestra Pelayanan Desar Setda Provinsi Jambi, Edison mengatakan, rakor ini dalam upaya pemerintah Provinsi Jambi dengan Kabupaten Kota dan instansi terkait dalam memenuhi instruksi Presiden No. 2 Tahun 2020 tentang recana aksi nasional pencegahan dan pemberatasan, kenyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Antara pemerintah Provinsi Jambi dengan pemerintah Kabupaten Kota, serta instansi terkait dalam upaya memenuhi IMPRES No. 2 Tahun 2020, peserta, peserta koronasi fasilitasi B4K ini berjumpa.